Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi. Nah, bulan baharu ini ramai yang menantikan pengkreditan bantuan daripada kerajaan. Nah, berita baik kepada B40 pada bulan ini, seperti yang semua tahu, Bantuan Keluarga Malaysia tahun 2022, sebanyak 4 fasa bayaran kepada semua yang layak. Pada semua golongan B40 yang layak menerima BPR, layak terima BKM. Dan BKM sudah dibayar sebanyak 2 fasa, yaitu fasa pertama dan fasa kedua. Nah, dan kini kita menantikan pengkreditan BKM fasa yang ketiga dan fasa keempat. Untuk tarik BKM fasa ketiga, terdapat satu berita yang Edwin baca kemarin. Dia kata di situ, pengkreditan BKM fasa ketiga seperti pengkreditan BKM fasa pertama dan kedua, yaitu pada hujung bulan. Dan dijangka akan mulai pengkreditan pada 27 bulan September. Nah, bulan 8 pula apa? Bantuan B40. Sebenarnya ada bantuan B40 bulan 8 ini, yaitu bantuan RM200 sehingga RM1000. Yaitu bantuan bulanan JKM seperti yang kita sudah tahu. Nah, untuk BKM fasa ketiga pada bulan September ini. Jadi, ramai yang masih menanya bila tarik pengkreditan. Nah, BKM fasa ketiga akan dikreditkan pada bulan September. Mana kalau untuk BKM rayuan pula? Nah, seperti kemarin ada seorang maci ini, dia datang tempat saya, dia tanya. Pengkreditan BKM? Dia kata, dia layak atau tidak? Nah, jadi sebenarnya BKM sudah diumumkan dari awal tahun dibuka untuk permohonan. Jadi, rayuan pula dibuka pada 22 bulan Mei sehingga bulan 6 kalau saya tak silap. Tapi pada bulan itulah. Jadi, dia belum buat apa-apa permohonan dan dia juga belum buat apa-apa rayuan. Nah, sedih untuk dia sebab dia belum, dia tidak buat permohonan ataupun rayuan. Jadi, memang tidak ada harapan untuk beliau terima BKM untuk keempat-empat fasa. Manakala untuk yang menerima rayuan pula, yang sudah membuat rayuan, akan terima BKM fasa ketiga dan fasa keempat. Akan digreditkan sekali pada fasa ketiga dan fasa keempat. Jadi, kepada Anda di luar sana, tolong. Tolong sentiasa ambil perhatian dengan pengumuman-pengumuman kerajaan untuk bantuan-bantuan B40. Package bantuan baru di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Contohnya BKM, ada balik-balik, udah buat pengumuman. Jadi, Anda perlu setiasa beri perhatian ataupun bertanya kepada keluarga, rakan yang lebih ekspert berkenaan dengan ini. Supaya Anda tidak rugi untuk terima bantuan ini. Nah, jadi untuk BKM tidak lagi ada permohonan ataupun rayuan. Sebab sudah mulai pengkreditan dan sudah pun tempo rayuan sudah pun lepas. Sudah tamat tempo rayuan. Jadi, apapun kepada Anda yang akan menerima BKM fasa ketiga. Jumlah BKM fasa ketiga adalah RM150 hingga RM900 mengikut isi rumah. Pendapatan Rp2.500 ke bawah dan Rp2.500 ke atas. Serta jumlah anak di dalam satu isi rumah itu. Jadi, tanya kepada semua yang akan menerima pengkreditan BKM. Nah, jadi untuk bulan Ogos pula, apa bantuan B40? Apa yang saya boleh kongsi hari ini? Bantuan B40 bulan Ogos adalah bantuan JKM. Anda juga masih boleh membuat permohonan BMTRM 600. Bantuan BIB, bantuan Ibu Bersalin RM450 untuk negeri Sarawak. Bantuan Bingkas Selangor RM300 untuk negeri Selangor. Nah, sebenarnya banyak bantuan. Jadi, jangan lepaskan permohonan-permohonan bantuan ini. Semua bantuan yang saya sebut sebentar tadi, Anda boleh search di Google permohonan. Sebab semua ada di situ. Semua Google banyak. Google akan kongsikan berita-berita yang rasmi. Anda hanya perlu pilih berita-berita yang melalui sumber yang dipercayai. Contohnya Porta Malaysia, Malaysia Kini, Berita Harian, dan beberapa lagi. Jadi, itu sejak perkongsian hari ini. Semoga bulan ini lebih banyak berkat untuk keluarga Malaysia. Dan terima kasih sudah support channel ini. Semoga Anda memperolehi apa yang Anda inginkan. Nah, contohnya KDB Speedo Point kosong. Ramai yang ingin pengeluaran baru KDB Speedo Point kosong. Ada kata RM5000, ada kata RM10000. Jadi, itu saja hari ini. Semoga Anda sihat semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah support channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk lebih banyak info-info, package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih sudah menonton.